Kita membaca melanjutkan expository preaching dari Book of Genesis. Hari ini kita membaca dari kejadian pasal 39 Yusuf di rumah Potiphar kejadian pasal 39 saya akan baca Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potiphar seorang Mesir pegawai Istana Firaun kepada pengawal raja memberi dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggal dia di rumah Tuhan, orang Mesir itu setelah dilihat oleh Tuhan bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih Tuhan. Dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala milik yang diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala milik yang diserahkan pada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya, elok parasnya. Selang beberapa waktu istri Tuhan yang memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri Tuhan yang itu, dengan bantuanku, Tuhan ku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasaannya daripadaku dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sobat engkau istrinya. Bagaimana akan mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur dan di sisinya, untuk tidur di sisinya dan bersutubu dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat di bawahnya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkatan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarannya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setiannya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaannya harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk dan doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada hari minggu ini. Tuhan menolong baik hambamu maupun setiap kami yang mendengarkan. Sekali lagi engkau boleh menyapa kami dengan firmanmu yang berkuasa untuk menguruskan kami, membuat kehidupan kami. Lebih lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berikan pertumbuhan kepada jemaah Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Dan berikan kepada kami hati pikiran yang tenang. Dari awal sampai akhir. Demi Yusuf Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kalau di dalam minggu yang lalu kita merenungkan ini ya, apa, ada dosa yang lebih serius daripada dosa seks ya. Seperti kita sudah bahas, saya nggak akan mengulang lagi. Maka di dalam perikub ini, ini di address tentang pentingnya integritas menjaga kesucian hidup dari dosa seks. Ini bukan berarti terus kemudian dosa seks jadi nggak apa-apa ya. Bukan ya, saya. Whereas di dalam bagian yang lalu dikatakan memang ada yang lebih serius di situ ya. Kejahatan daripada Yehuda yang tidak memberikan anaknya untuk melanjutkan keturunan ya. Dan itu against the promise of God. Maka di dalam bagian ini, nah inilah saatnya, saya sekarang membahas tentang pentingnya ini ya. Kesucian, kekudusan ya. Menjaga diri supaya orang tetap bisa memelihara integritas di dalam seksual aspek. Sudah membaca di dalam bagian ini. Bukan nggak di address ya, saya. Bukan nggak di address. Karena nanti kita bisa salah ngerti, kita pikir, oh ternyata nggak apa-apa ya. Berarti ini ya Pak. Sexual immorality. Bukan nggak apa-apa, saya. Ini di address di dalam bagian ini. Dan tentu saja, seperti biasa, yang kita bahas dalam perikub ini ya bukan hanya tentang seksual integrity saja, yaitu the dangers of sexual immorality, tapi juga ada yang kita bisa belajar dari mesej secara lebih luas dari perikub ini ya. Saya percaya ceritanya, alur ceritanya cukup jelas di situ ya. Amin, plotnya nggak ada yang membingungkan kita gitu. Tapi yang kita mau soroti adalah ini sih. Ini adalah fase di mana Yusuf itu mulai masuk ke Mesir. Ini masuk ke Mesir. Dia dijual ke perdagang Ismail, lalu dijual ke Mesir. Nah, sekarang dia berada di Mesir di sini ya. Nah, selalu ada pertanaan di sini. Ini, Mesir ini kan empire gitu ya. Bagaimana seorang believer, seorang faithful kepada Tuhan, kepada Yahweh, itu bisa hidup di tengah-tengah worldly empire. Ini juga adalah pertanaan untuk saudara dan saya bagaimana kita bisa hidup di Stockholm, bisa hidup di Hamburg, di München, di Swiss ya, dengan worldly empire-nya gitu. Bukan Mesir, tapi sort of ada empire juga di sana. Ada ideologi yang sedang berkuasa. Nah, apa ini, apa resikonya gitu. Bagaimana kita bersikap gitu. Pilihannya tentu saja adalah sekam ya. Ini adalah takluk saja gitu. It's just ikuti saja gitu. Kemauan yang worldly empire, which is itu sangat terrefleksikan ya. Clearly reflected di dalam cerita kita gitu kan ya. Tidur-tidur aja gitu. Kenapa emang ya gitu kan. Itu memang kemauannya empire kayak begitu kan ya. Atau terus kemudian memelihara integritas sebagai orang percaya, sebagai orang yang setia kepada Tuhan, kepada Yahweh. Tapi seperti sudah lihat, bukan tanpa resiko ya. Bukan tanpa penderitaan. Bukan tanpa salib yang harus dipikul di sini. Ini cerita klasik ya. Cerita klasik menggambarkan tegangan seorang percaya yang hidup di tengah-tengah ya bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Yang punya ideologinya sendiri. Yang punya value-nya sendiri. Yang punya aturannya sendiri. Nah, sekali lagi ya ya, kalau boleh mengangkat motif dream di situ ya. Ini kan Yusuf yang bermimpi. Tapi seperti kita harus jelaskan, bukan mimpi pribadinya. Tapi sebetulnya ya, Tuhan yang memberikan mimpi itu kepada dia. Mimpi ini adalah janji Tuhan sendiri. Ini adalah nubuatan dari Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan Yusuf. Tapi seperti Sudra melihat di sini ya, mimpi ya, mimpi kerajaan Allah. Seperti kita pakai istilah yang ini ya. Itu waktu hadir di tengah-tengah dunia ini ya. Itu bukan tanpa challenge dan bukan tanpa tantangan. Bukan karena ini mimpi dari Tuhan, terus kemudian ya pokoknya smooth saja begitu ya. Tidak, Sudra ya. Banyak perlawanan ya di sini. Bahkan Sudra bisa melihat di dalam kehidupan Yusuf ya. Ceritanya mulai dengan gambaran yang bagus kan. Gambaran yang indah ya. Dia somehow came to power gitu. Dia mendapatkan kepercayaan, kekuasaan bahkan dari Tuhan ya, dari Potiphar. Tapi terus kemudian cerita ini diakhiri dengan imprisonment. Diakhiri dengan pemenjaraan. Di dalam cerita ini saya, kita bisa melihat apa ya, sepacem interface gitu ya, pijen istilahnya bergeman gitu. Between the people of the dream and the rulers of the empire. Sekali lagi ya saya, interface between the people of the dream and the rulers of the empire. Ada tegangannya di sini ya. Bagaimana ini? Terus kemudian ketemu. Satu sisi ini adalah bangsa yang ini sekarang diwakili oleh pribadi Yusuf ya. Tapi bangsa Israel yang digerakkan oleh mimpi yang dari Tuhan ya. Mimpi kerajaan Allah itu ya. Saya pakai istilah mimpi di sini, anu ya, saya di dalam pengertian yang tinggi ya. Bukan dalam pengertian mimpi siang hari bolong. Bukan. Tapi dalam pengertian yang tinggi, ini yang intended dilencangkan oleh Tuhan ya. The people of the dream, Israel, yang sekarang diwakili oleh Yusuf. Lalu berhadapan dengan penguasa-penguasa kerajaan. Penguasa-penguasa dunia ya saya di sini. Yang kali ini ya diwakili oleh potifar istrinya gitu. Itu penguasa di situ. Bahkan Yusuf sudah bisa naik sampai kepada kekuasaan yang ya nggak ini ya, nggak lebih rendah daripada potifar kecuali urusan istrinya, seperti dia sendiri mengatakan. Tapi ini pun ternyata juga bisa di-scattered gitu ya. Ternyata digagalkan, tanda kutip gitu. Tapi apakah rencana Tuhan itu gagal? Nah ini yang kita bisa pelajari daripada cerita ini. Kadang-kadang kita pikir, ya ini bagus ini ya. Sudah di sini ini sudah bagus. Sudah posisinya sudah tinggi sekali. Sudah dipotifar gitu. Tapi ternyata untuk ambisi Tuhan, masih belum, ini belum di-end. Sudah ada semacam cicipan di situ ya. Cicipan bagaimana Yusuf nanti menjadi orang kedua di Mesir. Cicipan di dalam cerita potifar ini ya. Tapi cerita ini seperti kayak scatter, seperti kayak digagalkan, dibuyarkan, dibikin hancur gitu, dengan fitnah gitu. Tampak seperti kayak seolah-olah kejahatan, ada waktu, bisa menang di dalam kehidupan ini. Tapi itu bukan berarti terus kemudian dream yang dari Tuhan itu gagal. Ini akan jalan terus dengan cara Tuhan. Sekali lagi, temptation-nya adalah begini ya. Kita menganggap saya sudah berjalan di dalam mimpinya Tuhan, mimpi yang dari Tuhan, dan bukan kehendak saya sendiri. Tapi kalau ternyata masih ada kesialan-kesialan seperti ini, pakai istilah dunia ya. Sudah kita nggak percaya ya, kesialan. Kita kok mengalami ketidakadilan-ketidakadilan seperti ini di dalam kehidupan gitu loh. Saya salah apa ya? Ini kan saya di fitnah. Kok di fitnah harusnya kan Tuhan harusnya mampu nggak sih membersihkan nama baik saya? Orang saya betul-betul sudah memelihara integritas. Kok malah fitnah yang menang gitu kan ya? Kalau sudah pernah menonton di dalam gambaran film, itu digambarkan agak sedikit lebih manusiawi. Di situ Potifar-nya digambarkan ini ya, waktu Yusuf di fitnah oleh istrinya, istri Potifar. Lalu ada adegan Potifar sendiri cek, klarifikasi dengan Yusuf menceritakan apa adanya. Terus kemudian Potifar percaya di situ ya, tapi tetap untuk menjaga apa ya ini, ini apa namanya ya, pamor daripada istrinya. Yusuf tetap di penjara juga. Tapi paling nggak Potifar itu tahu gitu ya, bahwa Yusuf sebetulnya nggak melakukan itu ya. Itu di film, saya. Tapi kalau sudah baca di dalam film Antuan, nggak ada ya gambaran itu sebetulnya gitu. Yang sudah baca di sini adalah Potifar marah, lalu menjebolkan Yusuf ke penjara. So, berdasarkan pembacaannya sederhana ya, kita lebih safe untuk mengambil kesimpulan bahwa Potifar pun kemakan oleh fitnah daripada istrinya. Nggak sepositif gambaran film bahwa Potifar sebetulnya mengerti kalau Yusuf itu sebetulnya nggak berniat meniduri istrinya gitu ya. Tapi apa boleh buat, karena dia harus mempertahankan istrinya juga, akhirnya Yusuf tetap dilempar ke penjara gitu. Orang ada-ada sedikit penghiburan ya untuk Yusuf gitu ya, menurut film itu. Tapi kalau di sini nggak sih sebetulnya ya. Di dalam cerita ini ya, kita nggak bisa mengembangkan story seperti itu loh. Karena Alkitab mengatakan Potifar marah setelah itu. Maksudnya poin yang saya mau katakan di sini adalah betapa sulitnya hati Yusuf ya. Setelah dipercaya sekian lama oleh Potifar itu, dan dia ada track record sebetulnya. Tapi ini hancur begitu saja, kena satu fitnah ya, karena itu fitnah dari istrinya. Lalu Potifar seperti ini ya percaya begitu saja. Sudah nggak consider integritasnya yang selama ini sudah dipertahankan ya. Nggak ada track record bahwa Yusuf itu akan melakukan itu ya. Tapi dia begitu kena hasutan istrinya, fitnah daripada istrinya, dia percaya begitu saja. Nah ini ya, itu dalam dunia ya, bisa berurusan dengan fitnah. Yang nggak memfitnah pun ya, bisa gampang terhasut ternyata. Ini can be painful di dalam kehidupan untuk saudara dan saya. Lalu kita berharap, kok Tuhan nggak mengklarifikasi ya? Ini kan keliru ya cerita ini. Tapi dibiarkan oleh Tuhan, dan betul berakhir pada penjara. Dan bahkan kalau sudah membaca ini, sedikit mengantisipasi. Alkitab juga nggak tertarik adanya klarifikasi fitnah ini. Sudah nggak akan membaca di dalam pasal-pasal berikutnya. Terus kemudian Yusuf setelah dia katakan menjadi orang nomor dua di Mesir, terus dia balik lagi ke Potifar, dan terus kemudian menghukum istrinya. Lu dulu ya fitnah gua. Dan lu juga nggak percaya terhasut istri lu. Nggak ada. Alkitab itu nggak boder urusan itu dicatatat. Berarti ya sepertinya didiamkan. Alkitab lebih tertarik bagaimana kehendak Tuhan, rencana Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan Yusuf. Daripada membersihkan semua ketidakadilan yang pernah dialami oleh Yusuf. Nggak diklarifikasi lagi. Sudah dibiarkan begitu saja. Oleh penulis Genesis. Jadi kita bisa asyum, kayaknya Tuhan juga nggak tertarik membereskan itu. And it's a painful thing sometimes di dalam kehidupan saudara dan saya. Sudah kepengen klarifikasi. Sudah kepengen ini dibahas. Sudah kepengen ini diselesaikan. Ternyata ada yang lebih penting daripada itu. Yaitu apa? Pengendapan kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan didistract oleh urusan-urusan pengalaman ketidakadilan yang akhirnya membuat kita nggak bisa move on. Membuat kita nggak bisa mengendali kehendak Tuhan karena kita terlalu bitter. Karena kita terlalu sakit hati kita. Ini saya sudah ditipu di fitnah. Ini orang kena hasut. Akhirnya kena hasut juga melakukan kejahatan kepada saya. Dan seterusnya. Ya sudah dilalui bersama dengan Tuhan saja. Nah ini ya, tadi kita mengatakan. Ya, di dalam perikub ini ada address tentang bahaya seksual immorality. Di address, betul. Tapi bukan cuma sekedar urusan seksual. Ada hal-hal yang lain yang sebetulnya cukup padat kita bisa pelajari. Tipikal, jadi di dalam kehidupan orang yang berada di dalam narasi dunia. Seperti di dalam cerita ini diwakili oleh istri Potiphar. Istri Potiphar. Sudah melihat di sini ya. Dia sendiri punya bayangan bagaimana menaklukkan bagaimana menaklukkan Yusuf. Yusuf sendiri tahu ya apa yang dia harus dia lakukan di hadapan Tuhan. Jadi kita ya, sebagai orang percaya, kita juga seharusnya tahu apa itu kehendak Tuhan dan menjaga integritas itu. Tapi dunia ini datang dengan imajinasinya sendiri. Dunia kadang bisa mendatangi ah namanya manusia, siapa sih yang nggak suka kenipatan seks gitu misalnya. Siapa sih yang nggak suka tidur dengan istrinya Potiphar yang masih sangat apa itu ya, mungkin powerful, hebat diranjang, mungkin kita bisa assume seperti itu. Ya nggak mungkin lah menolak, goblok banget menolak gitu ya. Dunia ini punya imajinasinya sendiri. Dunia bisa mengatakan, siapa sih di dalam dunia ini nggak tertarik, nggak cinta uang. Nggak ada lah itu orang. Semua kan bisa dibereskan dengan uang. Tidak kasih uang aja, uang kan dibereskan segala sesuatu. Mereka pikir, ya di dalam imajinasi mereka gitu ya, orang-orang pilihan, orang yang dipilih oleh Tuhan, itu juga akan sama seperti itu. Ya ini persis di pikiran daripada perempuan ini ya. Dia imagine bahwa, ah Yusuf, inilah kesempatannya, ini mungkin saatnya. Dia sudah tunggu-tunggu. Nah sekarang saatnya lagi nggak ada potifar, bukan cuma nggak ada potifar, nggak ada yang lain juga. Cuma berduaan di rumah. Ya pasti dia akan langsung inilah ya. Kayaknya dia sendiri juga sudah kepingin dari kapan-kapan. Ya itu ini, pikirannya perempuan ini. Jadi dia imagine sendiri dan sangat yakin ya, bahwa orang-orang percaya, orang-orang yang mengaku Kristen, pasti akan mengikuti jalan dari dunia ini. Di dalam confidence saya, di dalam keyakinannya. Tapi ternyata tidak ya. To be precise, dan saya memang live in the empire, kita live in the world, betul, dengan segala, apa ya ini ya, segala rulesnya, dengan segala peraturannya, dengan segala mimpinnya, dengan segala ideologinya, dengan segala, semua lah. narasinya itu. Tapi, seperti dikatakan Bruggeman, kita jangan lupa, ada limit, yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagaimana narasi dunia itu boleh menguasai kehidupan saudara dan saya. Orang-orang yang hidup, memegang kekuasaan, mereka pikir mereka punya power atas segala sesuatu. Mereka bisa menentukan semuanya. Mereka tidak sadar bahwa mereka diberi limit oleh Tuhan. Kadang-kadang, negara juga bisa begitu congkak, ada negara yang abusing power. Kita bersyukur, kita hidup di Eropa, ini bukan menjadi sesuatu, saya pikir bukan menjadi sesuatu yang kita tidak bisa terang negatif melihat, masih ada anugerah umum. Tapi seperti sudah tahu, di negara-negara lain, tidak taken for granted seperti ini, ada negara yang abusing power. Sebetulnya, tidak harus negara, bisa terjadi sampai di dalam unit yang paling kecil, di dalam keluarga. Ada mungkin anggota keluarga yang juga abusing power. Di mana, di tempat, di company. Mungkin ada pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, bos-bos, atasan-atasan, abusing power. Bahkan, tidak terkecuali di gereja pun, kalau kita tidak hati-hati, juga bisa ada orang yang abusing power di situ. The good news apa, good news apa, penghiburan apa, Tuhan itu menetapkan limit di sini. Seperti perempuan ini, dia pikir dia bisa mendapatkan Yusuf dengan atraksinya, dengan kecantikan, dengan semuanya ada padanya, kedudukannya. Dia pikir dia bisa menaklukkan Yusuf. Ternyata dia tidak bisa menaklukkan. Dia cuma bisa dapat pakaiannya saja. Dia tidak bisa mendapatkan seluruh kehidupan Yusuf. Dan ini adalah good news. Saudara, dan saya yang percaya kepada Tuhan, kita tidak seharusnya bisa didapatkan oleh dunia. Dunia tidak seharusnya bisa menguasai kita. Ada limit yang ditentukan Tuhan bagi dunia ini. Karena kita punya panggilan yang berbeda, kita tidak menjalani narasi of the empire ini. Bukan. Kita tidak seharusnya tertarik. Iya, kita hidup di dalamnya. Betul. Maksudnya kita ada di sana. Betul. Kita ada di dunia ini, dan bukan di tempat yang lain. Bukan di sorga, tapi di dunia ini. Tetapi ingatlah, ini kita adalah bangsa komunitas yang didriven by mimpi yang diberikan oleh Tuhan. Rencana Tuhan. Keinginan. Kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Soalnya sudah bisa mendapati karakteristik daripada narasi dunia ini. Narasi of the worldly empire seperti Mesir. Typical. Seperti sudah melihat di dalam kehidupan istri Potiphar. Dia mengejar maunya sendiri. Mengejar dirinya sendiri. Mengejar self-pleasure. Kenikmatan bagi dirinya sendiri. Ini sangat karakteristik di dalam dunia ini. Orang boleh bekerja mirip. Semua orang bekerja. Orang Kristen bekerja. Orang non-Kristen juga bekerja. Semuanya bekerja. Tapi bekerja untuk apa? Bekerja untuk one's own pleasure. Bekerja itu, kalau bisa sih nggak usah bekerja. Tapi bekerja untuk apa? Bekerja supaya nanti dapat uang. Uang-uangnya bisa dipakai untuk membeli pleasure. Untuk membeli happiness. Happinessnya siapa? Ya happinessnya saya lah. Happinessnya siapa lagi? Pasti happinessnya saya. Saya and my family. Typical ya saya di dalam hal ini ya. Ya kepingin melampiaskan seks. Saya nggak tahu, Alkitab sih nggak bilang ya. Kita juga nggak bisa mengembangkan terlalu jauh di situ. Mungkin saja istri Potiphar ini sudah bosen ya. Istri Potiphar mungkin ya sering keluar atau mungkin nggak terlalu bergairah lagi. Terus Yusuf ini seperti masih muda. Wah ini darah segar. Darah baru. Tapi intinya apa sih? Ya intinya adalah ini cari pleasure untuk dirinya sendiri. Mereka melihat orang-orang ini ya, seperti istri Potiphar ini, melihat ini sebagai satu jalan yang bisa didapatkan karena mereka punya resources untuk itu. Typical ya misalnya pemikiran dunia. Saya bisa mendapatkan ini. Saya entitled untuk dapat ini. Kenapa? Karena saya kaya. Karena saya punya posisi. Karena saya punya power. Dan dia kan bawahan. Ya tinggal ini aja. Saya cantik ya. Saya ini apa ada modal gitu. Ada modal. Jadi apa yang menghalangi saya untuk mendapatkan pleasure for myself ini? Tetapi Yusuf yang mewakili orang-orang percaya tahu bahwa ini adalah jalan menuju kepada kebinasaan. ini adalah jalan yang menuju kepada kehancuran. Dan ini dikenali dengan tepat ya oleh Yusuf. Sudara membaca di situ ya. Ini menarik buat saya kata ini ya. Jadi sudara bisa melihat di dalam perkataan Yusuf di situ, dia memiliki respek ya. Baik kepada Potiphar maupun kepada Tuhan. Dua-duanya. Ini kalau sudara membaca di ini ya. Akhirnya yang ke-9 ya. Setelah dia menolak refuse, seduction daripada istri Potiphar. Dia mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini ya. Ini kalimat sebelumnya kalau sudah baca. Kan tentang bagaimana Potiphar itu mempercayakan kepada Yusuf ya. Dia adalah orang yang dipercaya. Lalu dia menanggap, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini. Kejahatan yang besar terhadap siapa sih? Ya terhadap orang yang sudah memberikan kepada dia itu kepercayaan demikian besar. Itu masa seperti kayak stabbing dari belakang, mengkhianati, betrayal. Tapi bukan hanya kepada Potiphar. Seperti sudara bisa membaca kalimat berikut dan berbuat dosa terhadap Allah. So, bukan hanya terhadap Potiphar. Karena kalau terhadap Potiphar saja, itu cuma urusan horizontal, cuma urusan sungkan, ya ini orang yang baik terhadap saya, saya jangan jahat. Tapi kalau orang yang jahat terhadap saya, ya nggak apa-apa sih, saya jahat kepada dia. Oh, dia jahat soalnya gitu. Enggak ya, saya. Ini bukan cuma sekedar urusan ikatan horizontal. Ada respek itu secara horizontal. Tapi seperti sudara baca di sini juga, terhadap Allah. Berbuat dosa terhadap Allah. So, integritas dari Yusuf itu bukan cuma di hadapan Potiphar, Tuhan yang dia segani itu, yang pada akhirnya nggak percaya kepada ceritanya dia, tapi juga terutama kepada Allah yang dia percaya. Sudara melihat di sini, ini satu gambaran integritas yang sesungguhnya. Integritas itu bukan cuma kepada atasan kita, tapi terus nggak ada kaitan dengan Allah. Tapi juga bukan seolah-olah katanya integritas di hadapan Allah, tapi nggak pernah bisa menghormati atasan yang ada di dalam dunia. Saya cuma hormat kepada Allah. Saya disrespect semua manusia. Saya nggak mau tunduk kepada siapapun, karena saya hanya tunduk kepada Allah. Bukan itu, soalnya gambaran cerita ini bukan itu. Yusuf itu submit kepada Potiphar. Dia menghargai Tuhan. Dia tidak kurang ajar terhadap Tuhan. Tapi juga bersama dengan itu, dia juga sangat menghormati Allah yang dia percaya. So, sudah melihat di sini gambaran living in the worldly empire. Bukan berarti karena empire ini worldly, terus kemudian, ah, sudah lah semua orang-orang yang ada di sini, saya nggak mau hormat sekalipun. Saya cuma hormat kepada Allah saja. Nanti akhirnya jadi orang Kristen aneh, yang nggak bisa kerja di mana-mana. Selalu troublesome, selalu problem, karena apa ya, soalnya? Ya karena ini, nggak bisa get along dengan orang di dalam dunia. Nggak pernah bisa submit, terus dengan atas nama ketaatan, hanya kepada Allah saja. Bukan itu ya, soalnya, kayak Kristen aneh. Bukan. Bruggeman kemudian menyoroti ini, ini bagiannya juga motif pakaian. Motif pakaian. Sudah melihat di situ, kan pakaiannya ditanggalkan, pakaiannya itu diambil oleh perempuan ini. Agaknya motif pakaian royal clothes, pakaian kebesaran, yang ditanggalkan. Ini bukan pertama kali di sini. Dia pernah ditanggalkan pakaiannya oleh saudara-saudaranya yang iri itu, pakaiannya dari ayah yang mengasihi dia. So, ini sekali lagi ya, ini pakaian kebesaran juga yang dipercayakan oleh Potiphar. Sekarang ditanggalkan lagi ya, oleh istri Potiphar. So, apa yang kita bisa belajar dari sini ya? Ini ada kalimat yang indah dari Bruggeman. Dia bilang ini sih, The clothes do not make this man. The clothes do not make this man. Pakaian, ya, pakaiannya Yusuf itu, entah yang dari ayahnya, atau yang dari Potiphar. Itu bukan menentukan siapa Yusuf. Bukan. Seseorang itu bukan dari pakaiannya, bukan. Bukan dari aksesori luarnya. Bukan. Bukan itu. So, ditanggalkan. Ya enggak, kenapa-kenapa. Yusuf enggak akan berubah. It is the dream that makes this man. And that the woman cannot take from him. Ini kalimat bagus sekali ya, saya. Mimpi yang dari Tuhan, itulah, saya. Menentukan siapa itu Yusuf. Dan ini ya, ini enggak bisa diambil oleh perempuan. Enggak bisa diambil oleh istri Potiphar itu, yang jahat itu. Enggak bisa diambil. Dia cuma bisa mengambil pakaiannya. Ya sudah, mengambil pakaiannya. So, what ya? Itu pakaian kebesaran. Memang certainly bukan nothing sih ya. Itu something. Tapi for sure bukan everything. Orang bisa merusak, menghancurkan nama kita. Bisa saja gitu. Seperti di sini, Yusuf di Fitna. Orang bisa merusak tampak luar kita secara fisik. Atribut-atribut yang di luar. Tapi orang enggak mungkin pernah bisa merampas iman, pengharapan, cinta kasih kita kepada Tuhan. Itu orang enggak bisa merampas. Kecuali saudara dan saya sendiri yang menghinannya. Itu lain urusan ya. Kalau kita sendiri enggak menganggap itu penting. Kita lebih mementingkan jabatan kita. Kita lebih mementingkan nama kita. Kita lebih mementingkan impression orang lain tentang kita. Ini yang jadi masalah. Akhirnya kita bisa menukar dengan iman, pengharapan, dan cinta kasih. Padahal ini ya, ini yang enggak bisa diambil oleh siapapun. Luther di dalam ini ya, Pak. Apa itu? Lagu Ein Festival, Am I the Fortress is Our God. Dia mengatakan itu motubuh atau istri, anak. Itu semua bisa diambil daripada kita. Cuma satu yang enggak bisa diambil dari kita. Iman kita kepada Tuhan. Tuhan itu enggak bisa diambil daripada kita. Kesetiaan kita kepada Tuhan enggak bisa diambil. Ini merefleksikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tadi bahas di Irek, ayat ini ya. Kalau saudara masih ingat. Enggak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Enggak ada. Apapun itu, penderitaan apapun. Kerusakan apapun yang bisa ditimbulkan. Itu enggak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. So ini ya, saudara pegang. Semua yang lain itu enggak ada yang seperti cinta kasih Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kita jangan khawatir untuk hal-hal yang enggak menentukan siapa kita. Untuk kasus Yusuf, ya pakaiannya. Ya oke pakaiannya. Ya again, memang sih bukan nothing ya. Tapi for sure itu bukan everything is merely something. Tapi yang pasti ini enggak menentukan siapa itu Yusuf. Rencana Tuhan enggak akan gagal. Perkenanan Tuhan di dalam diri Yusuf itu enggak akan gagal. Enggak akan dipuyarkan. Hanya gara-gara Yusuf enggak pakai pakaian itu lagi. Oh enggak lah, soalnya pasti tidak. Tuhan akan terus berjalan dengan mimpi yang diberikan kepada Yusuf. Itulah yang menentukan Yusuf itu siapa. Mimpi yang dari Tuhan yang akan terus digenapi di dalam kehidupan Yusuf. Entah dia dengan pakaian ini atau dengan pakaian itu. Tidak terlalu penting dalam hal ini. Nah sudah membaca bagaimana terus istri ini mulai dengan kalimat-kalimat hasutan. Ini tipikal worldly empire seperti ini. Dia mulai pakai istilah-istilah yang merendahkan. Hamba atau buddha orang Ibrani ini. Sebelumnya kan enggak pernah ada istilah ini. Sebelumnya mungkin sama-sama mengagumi sambil diam-diam menginginkan Yusuf. Tapi terus kemudian setelah keinginannya enggak tercapai. Nah inilah, mulai dengan slender, mulai dengan fitna, mulai dengan ridiculing, mulai dengan merendahkan. Hamba orang Ibrani ini. This Hebrew slave ini. Waduh sangat menghina. Menggambarkan tiba-tiba di sini Yusuf digambarkan seperti bukan manusia lagi. Digambarkan sebagai low-class. Orang yang boleh ditolak dan dibuang. Tapi alasannya apa? Alasannya karena keinginan saya enggak terpenuhi. Inilah gambaran dunia. Dunia itu marah. Dunia itu akan berang. Dunia itu akan menunjukkan gigi dan tariknya. Karena keinginannya tidak tercapai. Hati-hati ya, kalau kita dalam kehidupan kita ini, kita marah karena keinginan kita enggak tercapai. Ini mirip dunia loh. Sudara jadi marah, sudara jadi berang, sudara jadi show off. Sudara punya power hanya karena ego sudara dilukai. Seperti dunia dong berarti. Seperti istri Potiphar. Perhatikan kemarahannya. Dia mendadak seperti berubah. Enggak berubah sih. Memang itu aslinya dia seperti itu. Menghina Yusuf. Tadinya katanya mau tidur dengan dia. Kalau tidur, masa dia tidur dengan orang yang sembarangan. Pasti ada certain ini dong, ngukur level. Tapi mendadak bisa jadi berubah seperti ini. Hanya karena apa? Hanya karena keinginannya tidak dipenuhi. Orang yang keinginan tidak dipenuhi, terus kemudian dia marah. Sudara bisa melihat ini di dalam anak-anak kecil. Keinginannya tidak dipenuhi. Ini gambaran Wuti Empire. Sudara hadir dalam diri anak-anak dari kecil. Sudara dan saya juga seperti itu kan? Sama. Tapi, coba sudah perhatikan ya. Ini bukan, sudah jangan pikir, oh ini lucu ya dia. Dia minta mainan ini, saya bilang nanti. Terus dia jadi marah-marah. Oh lucu ya, cute ya. Ya anak kecil kita bisa bilang cute karena dia masih kecil ya. Tapi, sayangnya, itu di dalam kehidupan orang dewasa, ini juga bisa terjadi. Kayak anak kecil. Ya benar, kayak anak kecil. Waktu keinginannya tidak dituruti. Waktu dia merasa kurang dihargai. Oh marah, langsung. Menunjukkan gigi. Menunjukkan power. Nah, ya inilah istri Potifar, saya gambaran. Sudara dan saya sebagai orang percaya. Kita nggak dipanggil ya, saya, untuk menghidupi cerita ini. Karena ini cerita dunia, sebetulnya. Orang yang marah karena keinginannya nggak dipenuhi. Terus kemudian jadi menghina. Jadi merendahkan. Jadi kayak balas dendam di sini. Ya inilah, saya, gambaran dunia di mana kita hidup. The worldly empire and its narrative. Ya kayak begini ini. Jadi sudah melihat tadi yang niatnya mau apa itu ya. Membujuk, merayu ya. Merayu. Terus kemudian ditolak. Waduh, waktu ditolak sakit sekali ya. Akhirnya yang ada-ada di sini. Yusuf terus kemudian divitnah. Yusuf divitnah. Dan akhirnya Potifar juga ikut terhasut. Dan Potifar juga akhirnya menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Keindahan ya, saya. Keindahan daripada cerita Yusuf di sini adalah Yusuf tetap mempertahankan mimpi ini. Ini nggak boleh ternodai. Nggak boleh ternodai. Oleh karena dia submit kepada naratif of the empire. Demikian juga saudara dan saya. Kita boleh diambil jubahnya. Kita boleh dirusak namanya. Kita boleh di fitnah. Boleh apa ya. Dijebloskan ke penjara. Belum sih ya. Saudara dan saya, belum lah ini. Kita bisa menderita kerugian sampai seperti ini. Dipecat mungkin atau apa gitu ya. Nggak tahu pergumulannya apa gitu ya. Dibuang ke exile or whatever gitu ya. Kita boleh mengalami itu semua. Tetapi ya, satu yang saudara dan saya harus pertahankan ya. Jangan kita kemudian mengakomodasikan ya. The story of the empire itu terus kemudian jadi masuk meracuni ya. Cerita mimpi yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mimpinya Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati kita ya. Bahwa kita akan dipakai untuk mempermuliakan dia. Bahwa kita akan menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Ini jangan dilusak ya. Mimpi ini nggak boleh dinodai. Oleh tindakan saudara dan saya terus kemudian sekam begitu saja terhadap narrative of the empire. Dan Yusuf di dalam hal ini menjadi radan. Mungkin ada satu bagiannya lagi ya. Kita bisa lihat yang sangat dipentingkan di dalam cerita ini. Supaya saudara dan saya nggak salah mengerti bahwa ini tentang kehebatan Yusuf. Tentang setiannya Yusuf. Alkitab memang menggambarkan positif. Betul kita bisa belajar dari padannya. Tapi kalau saudara melihat sesungguhnya yang mengakibatkan seperti itu adalah tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai Yusuf. Sudah dimulai dari ayat yang kedua. As early as ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan yang menyertai Yusuf. Ini diulang-ulang terus ya. Sampai terakhir bahkan ya. Di frame ini sampai terakhir. Dikatakan ayat terakhir. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjainya. Dibuat Tuhan berhasil. Jangan lupa ya. Waktu kita membaca cerita Yusuf. Jangan saudara gak melihat kebaikan Tuhan. Terus kemudian kita hanya melihat kebaikan integritasnya Yusuf saja. Yusuf punya integritas karena dia dipelihara oleh Tuhan. Bukan karena saudara lebih suci, lebih baik, lebih berkomitmen daripada orang lain. Tidak saya. Karena belas kasihan Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Karena tangan Tuhan yang menyertai. Karena Tuhan yang memberkati. Jadi di dalam hidup ini ada bahaya-bahaya yang terjadi. Yang kita gak bisa kontrol semuanya. Tapi selalu kita melihat lagi dan lagi ada kuasa yang tersembunyi. Von Hulver bilang tentang Von Gutenmechten. Von Gutenmechten. Ini apa? By gentle powers. Ada kuasa dari Tuhan yang menaungi kita. Yang memelihara kehidupan kita. Despite di dalam dunia ini ada banyak bahaya, resiko, jatuh bangun, dan sebagainya. Tapi ada kuasa Tuhan di balik itu semua. Waktu kita membaca di dalam cerita Alkitab, bukan cuma di dalam cerita ini. Ada kebaruan-kebaruan yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Again, bukan tanpa tumult kadang-kadang. Bukan tanpa kekacauan. Dari sisi Tuhan sih gak kacau. Tuhan gak surprise dengan itu semua. Tapi dari sisi kita, kita bisa melihat itu seperti kekacauan. Tapi ini seringkali cara Tuhan menghadirkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Coba saudara, lihat lagi, baca di dalam cerita Yusuf. Ini kan sudah cerita bagus. Dipotifat, dihargai, diberikan kekuasaan. Tapi terus kemudian ada tumult ini, ada goncangan, goyongan. Ini melalui gara-gara istrinya Potiphar yang kepengen tidur dengan dia. Akhirnya Yusuf harus mengalami ini semua. Tapi coba saudara, lihat. Ini adalah semacam perjalanan yang baru lagi untuk Yusuf. Di penjara, seperti kita tahu di dalam ceritanya. Supaya nanti dia terus kemudian bisa berjumpa dengan juru minuman, juru makanan raja. Juru makanan, juru minuman viral. Di penjara itu. Ini juga semacam kebaruan sebetulnya untuk Yusuf. Kebaruan di dalam kehidupannya. Tapi bukan tanpa fitnah, bukan tanpa potifat yang terhasut, bukan tanpa penjara, bukan tanpa eksile. Tapi ini adalah kebaruan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Yusuf. Di tengah-tengah politik of the kingdom of the world, politik of the worldly empire, worldly kingdom, yang berusaha untuk menghancurkan itu, yang akan main dengan caranya sendiri, Lalu terus kemudian akan mendepak, mengusir mereka yang tidak ikut dengan cara mereka. Ya kan gitu kan, Yusuf ya. Kalau saudara nggak mau sekam, kalau saudara nggak mau submit, kalau saudara nggak mau menundukkan diri, ya saudara ditendang. Di tengah-tengah gambarannya seperti ini, Yusuf ya. Ada kuasa Tuhan, ada Tuhan di balik semuanya yang terus memimpin kehidupan Yusuf. Nah ini mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Yusuf Kristus juga ya, di Amanat Agung, Matius 28. Yusuf mengatakan, I am with you always. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir jaman. Aku menyertai kamu. Demikian juga, saudara, melihat di situ Yusuf adalah seseorang yang disertai Tuhan. Di dalam kehidupan ya. Nah inilah yang kita perlu di atas semua yang lain. Hidup boleh kacau ya, Suye. Hidup boleh ya ternyata cuma sampai di sini saja gitu, promosinya. Setelah itu ya diturunkan lagi. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya, sekarang penjara. Dicopot bajunya ya. Bukan cuma baju, tapi bersamaan dengan itu juga posisi. Dignitas seperti kayak dirusak, nama baik, dan seterusnya. Bisa saja itu, Suye. Terjadi di dalam kehidupan kita ya. Tapi satu ya, Suye. Satu yang jangan sampai berpindah daripada kita. Yaitu janji Tuhan. I am with you always. Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai saudara dan saya. Mari kita masuk dalam doang. Tuhan kami bersyukur kami bisa merenungkan sekali lagi cerita dari Yusuf ini yang boleh menggugah kami dan menyadarkan kami. di dalam kehidupan ini sesungguhnya. Memang kami berada di dalam worldly empire dengan segala seduction, dengan segala tipu daya, segala pujukannya. Ampuni kami ketika kami pernah menyerah. dan tolong supaya engkau membangkitkan kami kembali, sehingga kami boleh berjalan di dalam jalan yang Tuhan tetapkan. mengenapi mimpi yang kami terima dari Tuhan. Berbagian di dalam mimpi kerajaan Allah. Berbagian di dalam narasi, di dalam ceritanya. Dan kami memohon kekuatan dari Tuhan untuk tidak takluk kepada dunia ini dan segala keinginannya. Karena dunia dan segala keinginannya ini akan binasa. Tetapi orang yang berpegang kepada Tuhan, yang melakukan kehendakmu, akan hidup selama-lamanya. Kami berdoa supaya Tuhan memberi kepada kami pertolongan anugerah Tuhan untuk terus setia, taat kepada Tuhan. Dan kami akan menyaksikan melihat bagaimana Tuhan mengendapi rencanamu di dalam kehidupan kami. Juga bagi jemaah Tuhan. Baik ada di Stockholm, di Hamburg, di München, atau di Swiss, di Bern, Tuhan memberkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.